Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini, dia bergegas ke makam pedang Makam Jian terletak di pegunungan perkasa di alam surga selatan Pegunungan ini membentang ribuan mil Dikenal sebagai pegunungan tiandang, ukurannya sangat luas, kaya material, dan berbahaya di lingkungannya Itu jauh lebih luas dari surga skala besar pada umumnya Namun, karena pegunungan tiandang tidak berada di bawah jurisdiksi kekuatan apapun di alam surga selatan Hal itu juga menyebabkan adanya kekuatan di sini, dan banyak kekuatan didirikan di pegunungan tiandang ini Tuan, ada banyak kekuatan di pegunungan tiandang Karena alam surga selatan adalah tempat terbuka, banyak ras akan datang ke alam surga selatan untuk bertahan hidup dan berdagang Banyak dari alam surga selatan sebenarnya dikendalikan oleh keluarga dan kekuatan teratas Begitu banyak kekuatan terletak di pegunungan tiandang yang tidak terkendali ini Ini juga membuat pegunungan tiandang sangat berbahaya Banyak kekuatan di sini bertarung satu sama lain Itu tidak seperti tempat di bawah jurisdiksi beberapa kekuatan teratas di alam surga selatan Sebaliknya, ada yang mirip dengan tempat bandit seperti Void Tidesi Kata Raja Pedang Mu Xifeng menjelaskan Tuan, apakah Anda yakin sesuatu yang Anda cari ada di sini? Ini tidak mudah ditemukan Ada sejarah panjang di pegunungan tiandang Dan kekuatan datang dan pergi terlalu cepat Tidak mudah menemukan kekuatan di pegunungan tiandang yang luas Qin Chen muncul di luar kapal terbang Berdiri di haluan kapal terbang Melihat ke pegunungan tiandang yang luas Ada raungan aneh, monster meraung, lingkungan berbahaya Dan bahkan sesekali turbulensi dan retakan muncul Ini hanya spekulasi dari keluarga Zuge Saya tidak tahu apakah itu warisan pavilion pedang Tong Tian Pegunungan tiandang sangat menyeramkan Saya harap itu tidak akan dihancurkan Pavilion pedang Tong Tian adalah pendahulu dari master pedang abadi Qin Chen pernah berjanji pada master pedang abadi Akan menemukan pavilion pedang Tong Tian dan menghidupkannya kembali Baru setelah itu dapat menemukan keluarga Ji Tentu saja, Qin Chen juga mendambakan kekuatan kendo teratas Di surga kuno yang legendaris Qin Chen bergumam Pada saat ini, Yu Kiansu dan Qin Qiuzi juga muncul bersama Berdiri di sisi kiri dan kanan Qin Chen Qin Chen melirik Kiansu dan memegang tangan kanannya Dua wanita glamor yang mengelilingi Qin Chen seperti ini Dia benar-benar seperti dewa Raja pedang Mu Zifeng juga muncul di luar kapal terbang Tetapi dia diam-diam mundur ke belakang Seperti seorang budak tua Dengan kepala menunduk dan alisnya turun dengan hormat Disinikah makam pedang berada Qin Qiuzi bergumam Di kehidupan sebelumnya Dia dan master pedang abadi saling mencintai Tetapi tidak pernah datang ke pavilion pedang Tong Tian Lagi pula Sebelum pertempuran invasi ras iblis ke surga Ras manusia dan ras monster tidak bersahabat Dan bahkan bertarung satu demi satu Baru kemudian tahu itu adalah provokasi setan Tapi bagaimanapun juga Permusuhan antara ras iblis dan ras manusia adalah fakta saat itu Dan pavilion pedang Tong Tian bahkan mengurung master pedang abadi Karena hal ini Jika tidak, master pedang abadi tidak akan kawin lari ke klan dewa desolate dengannya Sekarang Qin Qiuzi mengikuti Qin Chen ke pavilion pedang Tong Tian Dan dia tidak tahu seperti apa hatinya Dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pavilion pedang Tong Tian saat ini Su Xiao Xiao tiba-tiba muncul di bahu Qin Qiuzi Mengerutkan kening dan berkata Pegunungan ini memiliki bau yang sangat rumit Sepertinya masih banyak roh jahat Raja pedang Mu Zifeng segera tersenyum dan berkata Karena ada banyak orang kuat dari semua ras di sini Jika kota-kota lain di alam surga selatan damai dan makmur Maka pegunungan Tiandang dapat digambarkan berbahaya dan buruk Ada ahli dari semua ras di mana-mana Ada ras monster, ras undet, ras tulang, ras raksas emas, dan lain-lain Semuanya datang ke langit selatan untuk berkembang Dalam pertempuran pertama langit kuno, langit hancur, dan 10.000 ras menderita kerugian besar Banyak ras jatuh di tempat, dan banyak yang kehilangan tanah klan mereka Karena itu, mereka hanya bisa hidup berdampingan dengan manusia Di antara empat surga besar umat manusia, surga selatan adalah yang paling terbuka Ya, karena banyak ras telah datang ke alam surga selatan Namun, banyak kekuatan tidak dikendalikan oleh keluarga papan atas Hanya beberapa tempat, seperti pegunungan Tiandang yang dapat bertahan Oleh karena itu, ada banyak kekuatan langit yang jauh dari sini Semua orang mengangguk, orang luar berani masuk ke pegunungan Tiandang Sepertinya ada daging untuk dimakan lagi hari ini Pada saat ini, di ruang yang jauh, sekelompok master monster dengan bulu aneh Berkata dan menatap kapal terbang Kinchen, sambil menunjukkan senyum yang mengerikan Di antara para master ras monster ini, pemimpinnya berada di ranah para master suci terakhir Dan yang lainnya adalah master yang lebih lemah, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan Mereka menunggu di pegunungan Tiandang sepanjang tahun, menunggu kesempatan untuk merampas pendatang Pegunungan Tiandang kaya akan material, dan ada juga tempat terlarang seperti makam jian Yang menarik banyak master kendo dan pria kuat Meski menyeramkan, tidak banyak karavan dan tuan yang memasuki tempat ini setiap tahun Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama, dan mereka berspesialisasi dalam bisnis perampokan Haha, bos, sepertinya kali ini kita panen besar Ada dua wanita yang sangat cantik, ini baru pertama kalinya kecantikan seperti itu di pegunungan Tiandang selama ribuan tahun Hei, bos, jangan buru-buru membunuh kedua wanita ini, mainkan saja dahulu dan baru bunuh mereka Ucap banyak master yaosu memberikan cahaya hijau di mata mereka, dan air liurnya hampir tertinggal Diam, pihak lain masih ada di sini, lakukan, jangan biarkan domba gendut itu kabur Hentak kepala Saint Lord di menking tahap akhir itu, dengan tangan terbuka lebar Cahaya kuning keluar dari tubuhnya, dan kemudian jatuh ke depan melalui udara Kekuatan tak terlihat menyebar, dan langsung menyelimuti Qin Chen dan kapal terbang mereka Bos, kemampuan alamimu sangat keren, Anda bisa memenjara lawan setiap saat Kata master monster di belakangnya tertawa Saint Lord di menking tahap akhir berwajah serigala dengan dingin mendengus Tanpa kemampuan bakat ini, bahkan jika kita menyukai targetnya, kita mungkin tidak dapat mengejar Kata pemimpin monster dari Demon Wolf dan Demon Race, serta dari Blood Eagle Race Mereka semua adalah garis keturunan campuran Dengan mata susiau-siau terbuka lebar, monster benar-benar terlihat di sini Apakah kamu penduduk asli pegunungan Tiandang? Kata Qin Chen saling memandang dan berkata dengan tenang Tuan, ini pasti para bandit di pegunungan Tiandang Mereka sering menyerang dan membunuh orang yang lewat untuk mencari nafkah Void bandit yang mirip dengan Void Tidesi banyak terdapat di pegunungan Tiandang Kata Raja Pedang Musifeng memeluk pedang Qin Chen sebenarnya merasakan keberadaan pihak lain sejak lama Tetapi dia tidak berencana untuk membuat masalah Tetapi kemampuan bakat khusus pihak lain justru membuat ketahanan kapal terbangnya meningkat pesat Meskipun dia memiliki cara untuk pergi, karena pihak lain telah melakukannya Tentu saja Qin Chen tidak akan menunggu untuk mati Klan iblis yang kuat ini tidak menjawab Mereka malah bergegas menuju Qin Chen dan yang lainnya Beberapa dari mereka sudah mulai berubah menjadi tubuh utama Langsung berubah menjadi serigala iblis yang ganas Atau elang merah Atau itu adalah tubuh harimau yang ganas dan sebagainya Mereka menunjukkan kemampuan mereka satu persatu Menyerang orang-orang Qin Chen secara berlebihan Raja Pedang Musifeng melompat keluar Dan cahaya pedang yang mengejutkan menebas sekelompok master monster itu Aura pedang yang mengerikan melesat ke langit dan darah terciprat Di tempat, lebih dari selusin monster terluka parah dan bahkan hancur berkeping-keping di tempat Dua tuan dari monster serigala iblis dan klan elang darah terkejut Mereka tidak pernah memikirkan kelompok ini Ada master seperti itu di antara mereka Aku akan berurusan dengan orang ini Kata master dari klan elang darah meraung dan melolong panjang Membakar darah di sekujur tubuh Dan menangkap pedang melawan angin Musifeng Di lain sisi, tuan dari klan iblis serigala iblis meraih Qin Chen langsung dengan satu cakar Dan cakarnya yang ganas seperti tirai langit untuk membungkus Qin Chen Qin Qiuzi dengan lembut menggelengkan kepalanya Berjalan ke arah Qin Chen dan tiba-tiba tersenyum Di belakangnya, ekor sembilan rubah putih tumbuh Dan berubah menjadi rubah putih yang melayang di langit Sepasang mata menggoda tak berujung menatap tuan dari ras iblis serigala iblis Apa? Rubah berekor sembilan Kata master klan iblis serigala iblis ini menunjukkan kengerian Saat berikutnya, ekspresinya menjadi tumpul Seolah-olah telah menjadi mayat hidup Di sisi lain, raja pedang Musifeng menebas Menusuk klan elang darah yang kuat Darah berceceran di kehampaan Di belakangnya, sejumlah besar mayat klan iblis jatuh dari langit Dan jatuh dengan keras ke tanah Darah menodai tanah dan diserap oleh tanah Membuatnya menjadi merah tua Ziyi, aku akan menyerahkannya padamu Tanyakan pada mereka di mana sekte pedang penghancur berada Kata Qin Chen dengan tenang Tuan, serahkan saja padaku Qin Qiu Ziyi tersenyum, penuh pesona, dan godaan yang kuat Bahkan raja pedang Musifeng tidak berani menatap Qin Qiu Ziyi karena takut kehilangan akal Setelah beberapa saat, Qin Qiu Ziyi telah menanyakan beberapa informasi dari pikiran klan iblis serigala iblis Tuan, sekte pedang penghancur berada di kedalaman pegunungan tiandang Dekat makam pedang Tetapi orang-orang dari serigala iblis dan ras iblis belum memasuki kedalaman pegunungan tiandang Dalam sepuluh tahun ribu tahun terakhir Aku tidak tahu, apakah itu masih ada sekarang Kata Qin Qiu Ziyi Qin Chen mengangguk Bagaimana cara menghadapi dua master monster ini Qin Qiu Ziyi bertanya Terserah apapun yang mau kamu lakukan Kata Qin Chen Qin Qiu Ziyi langsung meremas kepala lawan Dan cahaya dan darah jiwa monster yang tak terlihat menyatu Tetapi diserap oleh Su Xiao Xiao Pada saat yang sama, ahli klan elang darah juga dipenggal Menyerap cahaya, Qin Chen melihat cahaya di atas Su Xiao Xiao menjadi semakin cemerlang Saudari Ziyi, keduanya dari ras monster Apakah kamu membunuh dengan cara itu? Yu Qiansu berkata dengan sedikit keraguan Qin Qiu Ziyi terkeke Qiansu, ras monster adalah ras yang sangat besar seperti ras manusia anda Meskipun kami sama-sama ras monster Sebenarnya kami terpisah cukup jauh Terutama di antara ras monster Ada banyak perang antar ras Sama seperti ras manusia anda Jika anda bertemu seseorang yang ingin membunuh anda dalam ras manusia Apakah anda akan melepaskan orang lain hanya karena anda berasal dari ras yang sama? Yu Qiansu dengan bodohnya Ini memang benar Dari perspektif ras manusia Ras monster adalah ras yang sama dan harus saling mendukung Bahkan, apalagi ada banyak ras-ras monster yang berbeda Bahkan jika mereka adalah ras manusia yang persis sama, mereka bertarung satu sama lain tidak kalah dengan ras asing Dan bahkan perang antar ras manusia itu sendiri bahkan lebih brutal Mengetahui lokasi umum sekte pedang penghancur Kin Chen dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka Setelah Kin Chen dan yang lainnya pergi Beberapa ras di kejauhan yang merasakan pertempuran di sini menggigil Binatang-binatang ajaib ini akhirnya pergi Karena orang yang baru saja tiba Membunuh tuan dari ras iblis serigala iblis dan ras elang darah dalam sekejap Siapa orang-orang ini Bagaimanapun Tuan dari ras iblis serigala iblis dan ras elang darah telah jatuh Dan mereka yang telah ditindas di sini selama ini jauh lebih aman Namun, begitu pikiran mereka jatuh Mereka melihat beberapa sosok diam-diam muncul di medan perang itu Apakah kamu akan pergi ke makam pedang? Masalah ini harus diteruskan ke orang dewasa Kata suara dingin bergema Huff, aku tidak menyangka ada orang luar yang membunuh di pegunungan tiandang kita Bandit ini didukung oleh senior selama bertahun-tahun Siapa orang-orang itu Apapun yang mereka lakukan Orang-orang ini sangat kuat Tetapi pihak lain jelas akan pergi jauh ke pegunungan tiandang ke lokasi makam pedang Anda hanya perlu memberitahu tuan berita ini Bahkan jika itu orang-orang dari keluarga teratas di surga tidak bisa lepas dari kematian Tuanku telah bertindak diam-diam selama bertahun-tahun Untuk mengendalikan seluruh pegunungan tiandang Dan bertarung melawan beberapa keluarga teratas di alam surga selatan Dan menjadi kekuatan teratas lainnya di alam surga selatan Itu tidak mudah dihancurkan oleh orang luar Huff, tidak ada yang bisa menjadi liar di pegunungan tiandang kita Ayo pergilah Kata orang-orang ini berkedip dan menghilang di sini dengan cepat Kinchen dan rombongannya bergegas ke kedalaman pegunungan tiandang Terima kasih telah menonton!